di depannya lo gabungnya kecil, gimana dong dong? sosok-sosok diet, pengen kelihatan cantik gitu lho dover lah kan, gak usah bagus kan? itu, nah darahnya tadi tuh wah ini gak mau kasih lihat aja dong ayo adek adek, mana mukanya deh? ngomongin ini hai guys, si AA punya channel terbaru lho ayo guys, subscribe atau poncet tombol merah di channel Transanimasi Studio like, comment, dan share juga ya guys muuuuh like, like, share, like, gratis tepetan, dibentet, nombor merah, nombor merah, nombor merah jangan lupa, tepetan, gratis selamat menikmati sini cepet, aku JOACHyou hak, hak, escaped ini yah, yang belum tau nih mie lemony lo, khusunya kayak gini banyak banget yang nanya nanya pun lu nih, cariin nih lemony lo , nih kayak gini ha, 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 ha enak berdoa dulu hmmmm aku udah bikinin pake toppingnya ada sayur, ada telur, ada ayam kamu pake yang mana? ayam hmmmm enak kan? wah enak banget sayang pake topping ayam ada telurnya, pesawinya, kudut banget penasaran ya? emang mie lemonilo paling enak sayang tapi kenapa sih sayang mie lemonilo itu warnanya hijau soalnya mie lemonilo itu terbuat dengan sari pati bayang ini tuh bukan pelarna buatan sayang jadi kalo kamu makan ini tiap hari kenapa terminta ini juga tiap hari aku juga ga merasa bersalah ngasihnya oh gitu sayang? yes kamu stock yang banyak dong menurut AA menurut AH API apa? AAA kebobolan gak ada dia kebobolan eh tapi kan aku emang selalu stock aku tuh kalo beli tuh di itu di aplikasi lemonilo lagi gratis ongkir semuanya ada di situ nih tuh aku udah nyetok tuh beli tuh liat kan tuh jadi ga perlu khawatir ke abisan emang ya sayang mie lemonilo ini terbaik the best ngapain kalo misalnya kita udah pilih yang terbaik ngapain pilih yang lain setuju jaman sekarang kan udah ada mie hijau lemonilo bisa dimakan sepuasnya setiap hari mie hijau lemonilo ini enak banget ga ada rasa aneh-aneh ga bikin tenggorokan kering dan ga bikin begah emang mie hijau lemonilo ini pilihan lebih sehat sekarang aku pindah lagi ke mongkut muda kut Ivan ini pemeriksaan yang kedua tadi kan kordi biskordi hasilnya ada kutemuda kut Ivan ngecek terus kan ini udah 36 minggu jadi kita mau liat kira-kira nanti lahirannya tanggal berapa saya yang baru dateng tapi tadi sempet membelah adik juga ya kan aku bisutin dulu tadi jadi aku langsung lari ke sini baik banget sih iya lah jadi kan kau harus makan sayang iya kamu tuh emang banyak kan udah harus makan sebelum yang terakhir tuh udah makan aja makanya tuh makan nasi gitu loh udah sebulan lagi udah tinggal blol udah makan yang banyak apa kabar dok dia jalan-jalannya jalan-jalan apa kabar apa kabar sehat aku udah habis jalan-jalan saya liat sama istri aku udah aku jalan-jalan aku nanti aku boleh lah nanti jalan-jalannya tiga bulan kan jadi tiga bulan tiga hari langsung cari hahaha itu bekerja dokter adik katanya karbunnya kecil gimana dong dong kalau apa sih berarti berarti makannya dok dikit saya omelin terus gitu ya makanya makan sehari tiga kali makan karbunnya sosok diet pengen keliatan cantik gitu loh dok beneran kan gak usah hahaha penting wah penting penting ya dong orang-orang itu penting sekarang bukan 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 di gitu-gitu ini cuma maksudnya tapi waktu itu kan dimana aku tuh kalau yang penting kan proteinnya lebih banyak gitu kan dok gitu bener ya ada dua sih sebenarnya dalam pehamilan itu kita butuh zat besi jadi zat besi itu kan datang dari daging merah nah iya aku bisa makan tadi ooo jadi kalau daging merah sih biasanya ya dalam porsi kayak misalnya 3,4 sehari itu 2,3,4 cukup lah gitu ya jadi daging itu tambahin ya ooo terus kalau memang karbohidrat sebenarnya karbohidrat itu bagus cuma karena kita takut ya pasti dihapin dalam kehamilan itu kan datangnya dari gula sama biasanya proses karbohidrat jadi kalau nasi selopi segala macam gak apa-apa cuman artinya dalam batasan yang saya ya nah kalau dari beratnya sih sekarang untuk 35-36 itu 2,47 malah oke oke cuman nanti kalau kita bicara kapan sih kita anggap bahwa bayi itu ideal dulu rafatan berapa kilo? 35,8 35,8 iya dia lebih besar dia gede nah biasanya kalau tapi dia 39 minggu terakhir ya kita bisa di sekitar 38,5 sampai 39 minggu kalau kita bicara tentang kan kita pernah ngobrol tentang apa sih opsi tentang bidang atau opsi untuk sesam dan feedback itu adalah panjangannya vaginal birth after cesarean section yang biasanya kalau melahirkan bapa setelah sesar itu kemungkinan untuk bisa lahirnya sekitar 70-80% which is fokus ini tapi kalau kita lihat memang ada resiko nah dimana sekitar 1% dari ibu hamil yang pernah sesar sebelumnya pada saat kita mau turun ke bawah kepala lainnya itu loop cut yang ada di daerah perahim dulu itu gak kuat untuk nahan proses kontraksi sehingga dia bisa pembuka dan kami terobek segala macam nah itu tentu kan resiko pada saat kita bicara resiko resikonya menjadi pederahan dan segala macam nah ini yang balance apakah kita nyaman gak dengan opsi-opsi tersebut kalau rasanya aduh kok dengan ini segala macam kok kayaknya gak nyaman ya dengan resiko tersebut ya opsi terakhirnya adalah ke lahir sesar secara aktif nah kalau kita bicara tentang aktif tentu ada plus minusnya plus minusnya pasti ya kalau sesar ya sama kayak nyaman dulu sih cuman kalau sekarang kita ada yang namanya ERAX iya aku ada baca jadi hampir sebagian dari ibu-ibu hamil yang melahirkan dengan sesar kita akan edukasi dan itu sebenarnya kombinasi antara opat-opat yang kita berikan itu dokter anestesi biasanya sama nanti proses pemulihan di kamar opasi yang biasanya perawat termasuk pasien ya itu harus bener-bener koordinasi kapan kita harus lebih aktif lebih cepat untuk polis itu antara-antara 2 hari 3 hari bisa pulang juga bicara kacir gitu ya kita paling cepat 38 berarti tambah 18 20 berarti antara 20 atau 30 November iya, iya kamu cari hari kamu pake pre-board gak? iya, iya sakit-sakit aja betul ya gila jadi kalau dari sisi saya yang paling penting adalah kita mastiin bahwa berat bayinya gak terkecil jadi nanti kalau gak berat saya cuma lihat sekali lagi ini bukan 24 bulan ini jadi mustinya sih kalau baru berat bayi sekitar 12,5 kg ya oke dok terus keluhan apa lagi? aku keluhan disini kerang-kerang gak apa hidupnya? di atas ya itu karena posisi diafragma jadi bayi itu kan kalau kepala hidup di bawah itu ke atas dimakai disitu pada saat dilihat kan jadi waktu itu si agak luahnya maksudnya kayak suka semutan gitu? itu karena mempatannya disitu sehingga akan menggunakan kerang di bagian atas daerah ini dan yang paling gak yang menolak adalah kalau kakinya pas berada di salah satu daerah makanan seperti ini apalagi kalau nendak kita lihat yuk lihat lagi lihat lagi ini anak ini tadi gak kelihatan dok pokoknya sama bayi semangat 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 kurang makan banyak iya maksudnya bayinya kurang gendut yang kita mesti lihat nanti ada satu nih yang saya akan tunjukin tuh kan kalau dihitung-hitung bisa sekitar 25 tuh 25, 26 jadi 24, 25, 26 udah bagus tuh terus kita lihat satu nih untuk pastikan bawah bayinya itu kurang makan atau enggak sih nah kita lihat di pasupan pasupan tadi Dr. Radice bilang apa bagus coba kita makan dulu bagus kan itu darahnya kalir tuh ini ini artinya kamu kasih asupan bayinya cukup jadi sekarang kalau bayinya kurang makan juga yang kita lihat jumlah ketubannya ini ketubannya masih banyak masih banyak plosetnya juga bagus gak ada apa-apa jadi nama sudah fix? belum ada belum ada belum ada sama sekat takutnya diganti kaya Ravatar ya oh oh di Ravatar diganti Ravatar diganti Ravatar diganti Ravatar udah udah pas hari lahir aku mules aku kan seharian dulu di rumah sakit kan kontraksi aku sampai bukaan 4 Ravatar tuh Allah ya lebih jangan sampai bu kalau mau rencana seser jangan sampai bukaan bukan bukaan bukan Ravatar itu 39 minggu lebih dikit brojol depan brojol belakang Ravatar tuh 39 minggu lebih dikit oh oke jadi aku ingat Ravatar tuh oh oke jadi aku ingat Ravatar tuh 39 nya tuh di hari Rabu jumatnya aku kontraksi kalau dokter Adit dikasih setengah mata saya dikasih setengah kuping nah berarti dia gak mau ngeliatin pinter tega bener nih anak tega coba banget ini gak mau ngasih liat aja dok cuma kuping mana sih dikulit banget ya gak mau ngasih liat udah penuh juga kali ya dok ya dia busy tuh kan coba kita liat gak mau ngeliatin dokter Ivan ya mau tuh tuh kasih kuping kuping doang coba dia kayaknya marah gara2 belum dikasih nama sama saya ya cekorin Allah cari nama cari nama cari nama siapa namanya? gimana kalau namanya Ivan Ahmad mohon karena dokternya dokter Ivan mau penting sekali dokter Ivan Ahmad gimana saya Ivan Ahmad Allah biasa punya rumah sakit gunanya dokternya langsung Ivan Ahmad siap ayo adek adek mana mukanya deh ngomongin ini tuh coba untungin ya ayo Allah masih ngeliatin apa itu? ayo saya bangun bangun tidur sih kayaknya emang ini ya om gerak-gerakin ayo saya kalau malem aduh Allah gitu ya siap-siap liatnya malem iya mau kaya, tapi kok udah bilang deh adek adek boleh gak kita tidurnya malem siangnya kita main gitu ah, gak mau jadi apa dak bismillah ya insya Allah ya iya kalau misalnya kalau misalnya kita nyanyi bayi kegiatan gak garuh kan ke berat badan bayi gak kan? gak sih kalau saya bilang nanti berat bayi itu gak berat bayi selama dia di atas 2,5 puluh dan selama semua semua dan nanti berat bayi ya mungkin sorry usia kehamilannya jaman kurang dari 38 minggu oh iya iya jangan sampai kita lahir terus paru-paru gak makan oh iya jangan oke aja tapi gue cek dulu nak bentar jangan dipakai tuh ini olahraga masih boleh boleh olahraga apa biasanya? boleh dong bagus bagus biasanya kami yang olahraga itu biasanya turunnya cepat nanti kalau digabung bisa menyusuin jadi asik sama olahraga cepat kamu turunnya makanya sekarang makan dulu yang banyak kalau prosedurnya sebelum lahiran itu nanti PCR gitu-gitu itu berapa hari sebelumnya? 2 hari 2 hari? jadi nanti 2 hari sebelumnya kita PCR abis itu biasanya 1 hari sebelumnya bekeran anestesi dengan hasil PCR-nya dia membecah hasil latnya dikabungi jadi dijelasin sekali lagi tentang relaksnya segala macam udah langsung masuk lagi ya baru lagi gila baru berasa dok? udah pelat udah gede kalau ditekan pada 9 bulan baru berasa dok? udah muka gitu udah salah berapa tanya aku mau 4 tim ya? 10 10 siap oke masih ada terima kasih Assalamualaikum ternyata kurang makan ikan tapi malap